Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel kita berhitung Pada kesempatan kali ini, kakak akan mencoba untuk mengajarkan bagaimana cara mencari jawaban dari nomor 8 Untuk kalian yang ingin tahu jawaban nomor 7 dan nomor 9 Kalian bisa lihat di deskripsi, sudah kakak letakkan linknya Tetapi sebelumnya, jangan lupa like video ini dan subscribe channel kita berhitung Supaya kakak lebih bersemangat lagi dalam membuat video pembahasan soal lainnya Nah, kita langsung saja ya Nomor 8 Edo naik perahu cepat dari dermaga K ke pulau L Dengan kecepatan 120 km per jam Ternyata Edo hanya membutuhkan waktu 15 menit Berapa jarak kedua pulau tersebut? Nah, berarti yang dicarikan jarak Kalian harus tahu, rumus untuk mencari jarak itu bagaimana sih? Maka, kakak akan mencoba untuk mengingatkan dari rumus kecepatan terlebih dahulu Untuk kalian yang sudah paham, silakan dilewatin ya Apabila belum paham, silakan diperhatikan, bahkan boleh dicatat Rumus kecepatan itu bagaimana? V sama dengan S per T V adalah kecepatan S adalah jarak T adalah waktu Dari satu rumus ini, rumus kecepatan F sama dengan S per T Kalian juga bisa mengetahui rumus untuk mencari jaraknya dan mencari waktunya Kita tulis urang terlebih dahulu Rumus untuk mencari kecepatan V sama dengan S per T Ini kecepatan Kemudian S adalah jarak Bagaimana cara mencarinya? Perhatikan dari rumus kecepatan V sama dengan S per T Apabila kalian ingin mencari S Jaraknya berarti S Sama dengan Kalian perlu mengubah Atau memindah T-nya, waktunya Menjadi V Dikali T-nya kan ini sebagai pembagi Apabila pindah ruas menjadi Dikali F dikali T Ini jarak Paham? Lalu Untuk Kalian ketika ingin mencari waktunya T Kalian perhatikan rumus dari jarak S sama dengan V dikali T Ketika kalian ingin mencari T Berarti S Kalian pindah V-nya V-nya dipindah ruas Ini kan perkalian Jika dipindah berarti menjadi pembagian S per V Nah, ini ketika ingin mencari waktunya Kalian sudah paham? Nah, apabila kalian sudah paham Kita dapat langsung menjawab Edo naik Kita tulis terlebih dahulu Semuanya diketahui dari Soal Diketahui Diketahui Edo naik perahu cepat dari Dermaga Pulau K Ke pulau L Dengan kecepatan 120 km Kecepatan simbolnya apa? V V Yaitu 120 km Per jam V sama dengan 120 km Per jam Selanjutnya Ternyata Edo hanya membutuhkan Waktu 15 menit Waktu itu apa? T 15 menit Nah, kalian perlu memperhatikan Soalnya Benar-benar Disoalkan kecepatannya jam Dan menit Jadi menit ini harus dijadikan jam terlebih dahulu Kalian masih ingat Satu jam berapa menit? Satu jam sama dengan 60 menit Ya kan? Lalu 15 menit itu berapa jam? Begini caranya 15 Per 60 menit Kenapa ke 60? Karena satu jam 60 menit 15 Per 60 Kita bagi 15 Kita bagi 15 15 dibagi 15 berapa? Satu 60 dibagi 15 Empat Berarti sama dengan Satu per empat jam Kita lanjutkan Ditanya Yang ditanya apa? Berapa jarak? Jarak itu simbolnya apa? S Ya kan? Kita jawab Rumus untuk mencari jarak itu bagaimana berarti? Ini V dikali T S sama dengan V dikali T V-nya berapa? 120 T-nya 1 per 4 120 dikali 1 Tetap 120 Dibagi 4 Tiga Puluh Di soal Satuannya kilometer kan? Berarti jawabannya juga 30 km Nah bagaimana adik-adik Apakah kalian sudah paham? Apabila kalian sudah paham? Kalian luar biasa Apabila belum paham Silahkan ulangi lagi videonya Dan apabila ada yang ingin ditanyakan Silahkan tulis di kolom komentar Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati